Tiga karyawan di sebuah perusahaan diamankan oleh polisi. Karyawan tersebut mencuri BBM milik perusahaan tersebut. Hasil dari penjualan BBM tersebut berjumlah ratusan juta rupiah untuk digunokannya berfoya-foya. Gimana informasinya tuh lor? Kita pantau. Di pantauan, bang jek! AK 23 tahun, ABS 20 tahun, GA 26 tahun. Warga Kabupaten Merangin yang juga karyawan PT ABS yang bergerak di bidang pemecahan patung tak berkutik lagi setelah pihak kepolisian membekuknya di kediaman masing-masing. Ketiga pelaku ini telah melakukan pencurian BBM jenis solar milik PT ABS sebanyak 9 ton dan dijual kepada pelangsir BBM dengan harga Rp300.000 per galon. Aksi pelaku mencuri BBM milik perusahaan mereka sendiri sudah berlangsung satu minggu dengan kurugian perusahaan mencapai ratusan juta rupiah. Dari keterangan pelaku, uang hasil penjualan BBM curian tersebut dibagi dan digunakan untuk kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Pencurian ini diketahui setelah pihak perusahaan merasa curiga dengan BBM yang ada di dalam tangki selalu habis. Ya, jadi kami dari Satras Timpura Semulani berhasil menemukan tiga orang. Tiga orang pelaku pencurian BBM jenis solar dari sebuah PT pasang-paping, stum crusher PT ABS. Untuk pelaku ini dua orang merupakan karyawan penjaga malam, PK malam dari BBM tersebut. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Merangi dan pelaku diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun.